Ikan nila di ember Ikan nila di ember menjadi pilihan yang menarik. Ikan nila merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang memiliki permintaan yang tinggi di pasar. Selain itu, ikan nila juga memiliki pertumbuhan yang cepat dan mampu beradaptasi dengan baik dalam lingkungan yang berbeda. Tidak heran jika banyak orang mulai tertarik untuk beternak ikan nila di ember sebagai usaha sampingan atau bahkan sebagai usaha utama. Langkah pertama yang perlu diperhatikan dalam beternak ikan nila di ember adalah pemilihan bibit yang baik dan berkualitas. Bibit yang sehat dan potensial akan menjadi kunci untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal. Apalagi ikan nila akan dibudidayakan di dalam wadah ember. Pilihlah bibit dari penjual yang memiliki reputasi baik dan memberikan jaminan kualitas bibit. Di era seperti ini, sobat dapat mencari informasi melalui internet, forum, atau berguru dengan peternak ikan nila yang sudah berpengalaman. Periksa kondisi fisik bibit ikan nila sebelum membelinya. Pilihlah ukuran yang seragam, tidak cacat dan memiliki warna yang cerah. Hindari bibit yang terlihat lemah, memiliki luka atau bercak-bercak pada tubuhnya. Perhatikan juga lingkungan penjual bibit ikan nila. Pastikan lingkungannya bersih dan sehat, serta tidak ada tanda-tanda penyakit atau hama pada ikan nila yang diternakan. Lingkungan yang buruk dapat mempengaruhi kualitas bibit yang sobat beli. Langkah selanjutnya setelah memilih bibit ikan nila yang baik adalah mempersiapkan ember ternak yang akan digunakan sebagai tempat budidaya. Persiapan ember ternak yang baik akan memberikan kondisi optimal bagi pertumbuhan ikan nila. Pilih ember yang cukup besar dan bersih untuk memelihara ikan nila. Ember berukuran 50-100 liter biasanya sudah cukup untuk beberapa ekor ikan nila. Sobat harus memilih ember yang terbuat dari bahan yang aman untuk digunakan dalam air, seperti plastik atau fiberglass. Bersihkan ember dengan baik sebelum digunakan untuk memastikan tidak ada kontaminasi yang dapat membahayakan ikan. Isi ember dengan air bersih dan segar, terhindar dari zat-zat kimia yang bisa mengganggu ikan nila. Sobat juga dapat menggunakan air sumur atau air hujan yang telah disaring sebagai alternatif. Meskipun ikan nila dipelihara di dalam ember, sobat tetap perlu menyediakan aerasi dan filtrasi sederhana. Sobat bisa menggunakan aerator atau air pump untuk memberikan oksigen ke dalam air. Sebagai alternatif, juga dapat menggunakan alat sederhana seperti pipa udara yang ditempatkan di dasar ember untuk membantu sirkulasi udara. Untuk filtrasi, bisa menggunakan spons filter atau media filtrasi lainnya. Pemilihan jenis pakan yang sesuai akan memberikan nutrisi yang cukup bagi ikan nila sehingga bisa tumbuh dengan baik seperti di kolam. Ikan nila dapat diberi pakan alami seperti pelangton, cacing, larva serangga, dan tumbuhan air. Pakan alami ini dapat ditemukan di lingkungan sekitar. Sobat dapat memanen pakan alami tersebut atau membelinya dari penjual pakan ikan. Jika memilih pakan buatan, pilihlah pakan yang khusus untuk ikan nila dan memiliki kandungan nutrisi yang sesuai. Baca dengan teliti label pada kemasan pakan untuk mengetahui komposisi dan takaran yang tepat. Umumnya, berikan pakan 2 hingga 3 kali sehari, dengan takaran 30% dari bobot ikan. Takaran yang cukup biasanya bisa habis dalam waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Jangan berlebihan dalam memberikan pakan agar kualitas air tetap terjaga. Perhatikan kebiasaan ikan makan karena biasanya kana berubah seiring berjalannya waktu, sehingga sobat dapat menyesuaikan frekuensi dan jumlah pakan yang diberikan. Manajemen kualitas air yang baik tidak boleh diabaikan dalam budidaya ikan nila di ember. Air yang bersih dan sehat akan mendukung pertumbuhan dan kesehatan ikan nila. Lakukan pergantian air sekitar 20 hingga 30% setiap minggu untuk menjaga kualitas air. Selain itu, periksa suhu, pH, dan tingkat amonia dalam air secara teratur. Jika terjadi perubahan yang signifikan, lakukan tindakan korektif sesuai kebutuhan. Karena dibudidayakan dalam ember yang tidak seluas kolam, kadar oksigen dalam air perlu dimonitor secara rutin. Kadar oksigen yang cukup dalam air sangat penting bagi ikan nila. Pastikan ada cukup oksigen terlarut dalam air dengan memastikan sirkulasi air yang baik dan memberikan aerasi tambahan jika diperlukan. Hindari overstocking, karena kepadatan ikan yang tinggi di ember yang terbatas bisa memicu penyebaran penyakit. Selain itu, jagalah kebersihan ember dan lingkungan sekitarnya. Jika ada tanda-tanda penyakit seperti nafsu makan berkurang atau warna ikan yang memudar, pisahkan ikan yang sakit dan berikan perawatan yang sesuai. Dari segi bisnis, sobat juga perlu melakukan analisis laba rugi budidaya ikan nila dalam ember ini. Jika dilihat dari skala produksi, tentu hasil panen ikan nila di ember tidak sebanyak ikan nila yang dibudidayakan di kolam terpal, tanah atau kolam beton. Tapi, biaya modal untuk pembelian ember tentunya jauh lebih murah. Sehingga metode ini sangat cocok untuk para pemula yang baru belajar memelihara ikan nila dalam jumlah sedikit. Secara keseluruhan, beternak ikan nila di ember adalah usaha yang menjanjikan dan menarik. Sama seperti jenis usaha lainnya, sobat harus memahami tahap-tahap yang benar, mulai dari pemilihan bibit hingga pemanenan dan pemasaran. Ingat juga untuk selalu memperhatikan kualitas air, pemberian pakan yang tepat, serta menjaga kesehatan ikan nila agar usaha sobat bisa sukses dan berkelanjutan. Tetaplah memperlekuas pengetahuan tentang budidaya ikan nila dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren pasar. Dengan kerja keras, dedikasi, dan pengetahuan yang tepat, sobat dapat menjadi seorang pembudidaya ikan nila yang sukses.